Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Berjumpa lagi di channel Baraya Alam Channel yang selalu mengudara Channel yang selalu membahas tentang mistis-mistis dan urban legend Mitologis Indonesia Apa kabar pendengar setiap podcast mistis Indonesia Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah SWT Amin ya Allah Kali ini Saya akan membahas Mitos hantu wewe gombel Yang sudah menjadi urban legend Di kalangan masyarakat Seperti apa ceritanya Seperti biasa Sebelum lanjut ke ceritanya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Subscribe dulu ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di Semarang dan di Jawa Tengah berkembang mitos adanya hantu dengan sebutan Wewe Gombel Juga di daerah lain dikenal dengan sebutan Kalong Wewe Menilik namanya Wewe Gombel adalah hantu peribumi Kita mulai pencarian sejarah lahirnya mitologi Dengan mengunjungi sebuah bukit di Semarang bernama Gombel Kawasan ini sangat dikenal Jika kita menuju Semarang Dari kota bawah dipastikan kita melewati jalan Setiabudi Atau Gombel baru dari arah pasal Jatih Ngale Dan dari jalan Setiabudi Menuju Jatih Ngale melintas jalan Gombel lama Jalan itu sesungguhnya adalah lerek bukit Bernama Gombel Di puncak bukit itu Berdiri sebuah bangunan besar Yang sekarang kosong Bangunan itu adalah bekas Hotel Sky Garden Begitu rimbunnya Popohona Bangunan itu tak bisa dilihat Untuk menuju ke bangunan itu Kita bisa melewati sebuah gapura berduntuk candi Hingga menemukan palang besi sebagai akses masuk Saat ini Bangunan dua lantai itu Terkesan kurang terawat Selain karena berukuran besar Penghuninya juga hanya penjaga Adalah Kiswanto Umur 51 tahun Salah satu penghuni bekas hotel Yang tinggal di salah satu ruangan bekas hotel itu Hotel Sky Garden Dibangun pada tahun 1970-an Dan sempat jaya pada era 1980-an Kemudian ditutup pada akhir 1982-an Karena terjadi sengketa antara pemilik dengan bang Luas lahan sekitar 12 hektare Hotel ini memiliki 24 kamar Bar Meeting room Kolam renang Tempat parkir Dan 20-an kamar yang berdiri terpisah Di dekat kolam renang Kata Kiswanto Setelah ditutup Bekas hotel itu dijaga Dan menjadi tempat tinggal Keluarga Rohadi Salah satu satpam Hotel sejak belum dibangun Rohadi Rohadi meninggal di tempat itu Pada tahun 2013 Sedangkan istri dan anaknya Hingga kini masih tetap tinggal Di salah satu kamar Di lantai dua Secara kasat mata Bangunan itu Sudah rusak Dan menimbulkan kesan angker Mereka yang tinggal di tempat itu Rata-rata memiliki ikatan sejarah Yakni Sebagai bekas karyawan Tempat ini Merupakan hotel yang mengusung Konsep sebagai hotel taman Hingga kini Masih terasa sisa-sisa suasananya Misalnya Dari teras kamar Pemandangannya langsung Tertuju ke kota Semarang bawah Tanaman penisium Yang dulu hanya diletakkan Dalam sebuah pot pun Kini sudah menjadi besar Pohon munggur Di depan pintu gerbang pun Ukurannya juga cukup besar Dulu Kalau ada pejabat yang datang menghinap Datangnya naik helikopter Di bagian rooftop Ada helipadnya Tapi sekarang Ya kondisinya seperti ini Kami bersama penghuni lain Hanya menjaga Dan membersihkan Mana yang terlihat kotor Melalui Kerja bakti Kata Sigit Penghuni lainnya Tapi Benarkah Tempat ini menjadi markas Hantu legendaris Bernama Wewek Gombel Dalam triple enam misteri Paling heboh Indonesia dan dunia Yang ditulis tim pustaka horror Diceritakan Bahwa Wewe Gombel Atau tempat lain disebut Kalong Wewek Merupakan jilemaan Seorang wanita yang rohnya Gintayangan Itu disebabkan karena Ia mati bunuh diri Di sebuah pohon Di kawasan Bukit Gombel Sebelum bunuh diri Perempuan itu Memergoki suaminya Sedang meniduri Perempuan lain Karena marah Sang suami itu pun Dibunuh Warga Gombel Mengetahui hal itu Maka Wanita itu dikejar-kejar Agar bertanggung jawab Tak kuasa bertahan Dan menjaga harga dirinya Sebagai istri Perempuan itu pun Akhirnya bunuh diri Sementara itu Penyebab selingkuhnya Sang suami Karena perempuan itu Tak mampu memberikan keturunan Selain ditinggal selingkuh Perempuan itu pun Juga diasingkan Sampai menjadi jila Ia juga Menjadi olok-olok warga Mitos yang hidup Di masyarakat Perwujudan Bukit Gombel Adalah Perempuan yang bisa Berubah wujud Menjadi siapa saja Dengan ukuran payudara Yang luar biasa Besarnya Ia jahil Karena sering menculik Anak-anak kecil Dan menyembunyikannya Biasanya Sebelum menculik Ia akan menakuti Orang tuanya dulu Bawai Gombel itu Menculik anak-anak Karena membela mereka Kalau Orang tuanya sudah Menyesal Bawai Gombel Akan menunjukkan Tempat Disembunyikannya Anak tersebut Kata Suryono Warga Tanda Namun Si anak yang diculik Akan diberi makan Kotoran manusia Kotoran itu Diubah menjadi Terlihat Seperti makanan lezat Yang paling Ia sukai Tujuannya Memberikan kotoran Manusia tersebut Adalah Membuat anak Menjadi bisu Agar tidak bisa Menceritakan Apa yang telah Ia alami Ataupun Bentuk dari Wewe gombel Yang menyeramkan Tersebut Sesok Wewe gombel Tersebut Bahkan diabadikan Dalam bentuk Batik Di Semarang Cerita Hantu Wewe gombel Ini Juga sering Digunakan oleh Orang tua Untuk menakut Menakuti Anak Agar Tidak Keluyuran Dan keluar rumah Sendirian Untuk dapat Menemukan Anak yang Diculi Wewe gombel Keluarga Harus Berkeliling Dan Membunyikan Bunyi-bunyian Dari Peralatan Dapur Bunyi itu Sebagai musik Mengiringi Nyanyian Dengan Syair Stastis Namun Ritmis Menyebut Nama Anak Yang Hilang Metu Tidak 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 nyanyian itu menjadi sebuah mantra mengelilingi kampung nantinya sang anak akan muncul dengan sendirinya lalu benarkah gombel ini sebagai markas sang hantu legendaris terada satupun yang bisa menjelaskan termasuk para penghuni bangunan kuno bekas hotel itu tak satu pun yang bersedia menceritakan pengalaman mistisnya menjadi penjaga markas wwe gombel yang jelas mitos wwe gombel itu bersebarannya sangat luas bukan hanya ngetop di Semarang saja namun juga sampai wilayah Wononggiri, Sragen, Klaten bahkan Yogyakarta dan beberapa kota lainnya di Jawa Tengah wwe gombel adalah salah satu hantu seleb yang popularitasnya tak lekang oleh zaman termasuk oleh teknologi cerita menakutkan yang sering mengiringi wwe gombel adalah soal aksinya yang suka menculik anak menjelang maghrib alasan itulah yang membuat banyak orang tua zaman dulu kerap menyuruh anaknya untuk lekas pulang saat sore mulai usai wwe gombel disebut sebagai hantu wanita yang bunuh diri setelah membunuh suaminya wanita tersebut disebut tidak bisa memberikan keturunan sehingga sang suami akhirnya selingkuh dengan wanita lain oleh karena itulah alasan mengapa wwe gombel erat dengan cerita anak hilang saat maghrib tiba mitos yang beredar wwe gombel akan membawa anak-anak yang diculik ke alamnya karena dianggap tidak memiliki rumah sebagian masyarakat percaya bahwa hantu wwe gombel sebenarnya berasal dari bukit di daerah gombel semarang yang dikenal angker karena menjadi tempat pembantaian saat zaman penjajahan kolonnya namun dibalik cerita mistis soal wwe gombel ternyata ada makna yang dalam wwe gombel menjadi peringatan bagi seluruh orang tua untuk lebih memperhatikan anak agar tidak keluyuran ke tempat berbahaya jadi inget zaman buruk Aem balik siah diculik wwe gombel gerang ke bumi aeng gitu oke hanya itulah pembahasan tentang mitos wwe gombel yang beredar di masyarakat cukup sekian usikum wa nafsi bitakullah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati